Saudara, keberuntungan adalah dambaan setiap orang Tidak ada satu orang pun yang mengharap merana di dalam hidupannya Oleh sebab itu, setiap tahun kita bahas mengenai apa kerangan yang akan terjadi pada era-era yang mendatang Tahun-tahun yang mendatang Tahun ayam api Imlek 2568 Merupakan ayam yang membawa api Seperti kita ketahui, api adalah semangat, kemampuan berpikir dan berbicara Oleh karena api begitu besar, maka tidak mengherankan kalau di dalam benar setiap orang Begitu dirasuki oleh keinginan-keinginan dan tentu wakwa jari sekali Tetapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kalau kita simak dahulu video mengenai tahun ayam api Di tahun di mana api, siasat-siasat tersembunyikan dengan penuh kecermatan Maka yang tampil di permukaan adalah sebuah komprom Artinya, muslihat belum selesai Muslihat masih merajalela Dan tentunya lebih sukar untuk dideteksi Nah, setelah melihatnya Anda tentunya lebih paham Bahwa banyak hal Berjadi dalam tahun ayam Satu keinginan Satu khasat Yang begitu dimaksakan Untuk mencapai hal itu Setelah kita lalui bersama Banyak hal yang di luar nalai kita Di luar logika kita Tapi tetap saja dipaksakan Ada yang memaksakan kehendaknya Dengan satu tekanan Satu presen yang sangat besar Tapi ada juga Yang memanfaatkannya Sebagai sebuah hal ini Hal ini Yang kemudian Apabila terbaca Apabila kemudian Dapat dengan mudah dicerdak Hal ini tersebut Bisa kemudian Ditinggalkan Atau bahkan dilanjutkan Sebagai sebuah pemberdayaan Tapi Jangan salah Ada juga yang bersembunyi Di balik dirai-dirai Saudara Lantas gerangan apakah Yang akan terjadi Di tahun asing tanah Imlek 259 Saudara Tidak ada seorang pun Yang tidak mengenal Sosok anjing Sosok yang begitu setia Kepada tuannya Sosok yang tidak Pernama pendudukan Status sosial Siapa gerangan Tuhannya itu Itulah sebabnya Saudara Anjing berbeda Dengan ayam Apalagi Jika kita Menegakkan Elemen Yang mempadaninya Ditaau gak ya Unsur api Merusak Unsur padanan Dasar tanah Oleh sebab itu Banyak Ketidaksinambungan Dalam hal Apapun Inilah yang Mengakibatkan Dunia bisnis Terasa Begitu Melambat Namun Di tahun anjing Tanah Dimana anjing itu pun Memiliki Unsur dasar Tanah dengan logam Dimana tanah Mensubsidi logam Satu hal yang Perlu kita syukuri Adalah Bahwa Di tahun anjing tanah Dunia bisnis Jauh lebih Berpengarapan Jauh lebih Berpeluang Peluangnya Lebih terbuka Namun Saudara Tentu Peluang yang terbuka Harus disiasati Dengan baik Dan pedang Untuk itulah Kita harus Paham betul Interaksi Antara elemennya Unsur tanah Yang begitu Mendominasi Menunjukkan Adanya Sebuah Kesetiaan Tetapi Kesetiaan Belum tentu Akan mendatangkan Hal kebajikan Karena Kesetiaan Yang begitu Melekat Bisa Mengakibatkan Seseorang Menjadi Kehilangan Fleksibilitasnya Sehingga Apapun yang Dilakukan Tuhannya Dirasakan Semuanya Benar Tetapi Bisa juga Kesetiaan Itu Merupakan Sebuah Manifestasi Dari Kemunafikan Sebuah Adini Untuk Mencari Selah Kapan Dimana Perluan Untuk Melakukan Pembokongan Itulah Sebabnya Sosok Anjing Harus Divas Padai Sosok Yang tidak Jagat Kalau kita Melihat Anjing Berkumpul Selalu Mereka Mencari Bokong Satu Dengan Yang Lainnya Saudara Satu Gambaran Dimana Yang Mengikuti Yang Memberikan Kujian Harus Lainnya Tuhan Anjing Tanah Tidak Mengenal Bahasa Bahasa Satu Di antara Dua Apakah Betul-betul Berkesetiaan Ataukah Merupakan Sebuah Alibi Saudara Ambisi Sangat Obsesi Gamang Tentukan Obsesi Adalah Semua Hal Yang Tidak Masuk Di Akal Oleh Sebab Itu Kehati-hatian Kesabaran Sangat Diberukan Namun Bagaimana Kaitannya Dengan Sio Saya Itu Kan Yang Anda Ingin Tahu Oke Saudara Sio Yang Paling Beruntung Di Tahun Anjing Tanah Indeks 25 69 Adalah Yang Bersio Macan Bersio Puda Dan Bersio Monyet Sedangkan Yang Bukan Beruntung Adalah Yang Bersio Terbau Sio Kambing Dan Juga Yang Bersio Aji Sio Yang Harus Paling Mewas Pada Situasi Adalah Anda Yang Bersio Naga Dan Yang Bersio Lainnya Tentu Berada Kondisi Antara Cukup Baik Sampai Dengan Baik Saudara Sio Saja Tidak Menjamin Seberapa Besar Keuntungan Anda Optimalisasi Dari Apa Yang Akan Anda Rai Dan Ataupun Seberapa Masalah Yang Akan Dihadap Untuk Itulah Saudara Buku Saya Hadir Di Tengah Tengah Anda Untuk Memberikan Jalan Keluar Bagaimana Anda Yang Diramalkan Bersiuk Baik Memiliki Keberuntungan Yang Optimal Dan Bagaimana Pula Yang Kurang Baik Dapat Mengindari Diri Dari Semua Masalah Dan Tampil Sebagai Seorang Pemeran Oleh Karena Itu Saudara Saya Betul Betul Berharap Anda Dapat Memanfaatkan Buku Ini Karena Keberuntungan Anda Kesuksesan Anda Adalah Tujuan Saya Menulis Buku Ramalan Ini Saudara Saudara Saya Katakan Tadi Memang Demi Kesuksesan Anda Saudara Untuk Itu Tentunya Ada Baiknya Kita Cari Tahu Bagaimana Cara Memanfaatkan Buku Ini Agar Betul Betul Dapat Memilikan Sumbansi Semaksimal Mungkin Saudara Kalau Anda Membuka Buku Ini Saya Mengharap Anda Tidak Langsung Membuka Halaman Sio Anda Tapi Bukalah Halaman Lima Romali Disini Ada Cara Yang Memandu Bagaimana Sebaiknya Anda Membaca Buku Ini Dimulai Dari Bagian Nama Dan Perlu Anda Ketahu Saudara Bahwa Setiap Kata Pemisnis Di Dalam Buku Ini Bukan Berarti Harus Anda Seorang Penusaha Tetapi Apapun Profesi Anda Anda Adalah Seorang Pemisnis Seorang Yang Melakukan Bisnis Sebuah Upaya Untuk Memajukan Profesionalisme Anda Saudara Jika Anda Mengetahui Cara Memasatkannya Dari Halaman Lima Kembali Maka Anda Sebaiknya Memadukannya Dengan Kalender Rimlake Kalender Rimlake Ini Bertujuan Untuk Memberikan Satu Gambaran Apakah Pada Bulan Dan Hari Tertumbu Anda Layak Untuk Bersifat Agresif Atau Bahkan Sebaliknya Sudah Seperti Kita Ketahui Tadilah Saya Bahas Bagaimana Anda Sebaiknya Menghitung Jumlah Nilai Keberuntungan Anda Cara Tersebut Ada Di Dalam Buku Dan Juga Ada Di Dalam Kada Dari Nah Setelah Anda Mengetahui Berapa Besaran Jumlah Maka Anda Sebaiknya Melihat Simbol Simbol Tanda Kalender Yang Menunjukkan Di Bagaimana Bagaian Anda Kalau Nilai Anda Sebatas Satu Sampai Tiga Maka Warna Merah Itu Mengeratakan Atau Mengerti Cukup Bagus Warna Hijau Lumayan Biru Sudah Berarti Jelek Namun Andai Kata Nilai Anda 4 Sampai Dengan 7 Maka Warna Merah Berarti Bagus Warna Hijau Cukup Bagus Biru Bukan Jelek Tapi Kurang Bagus Dan Andai Kata Nilai Ada 8 Atau 9 Maka Warna Merah Ini Sangat Bagus Warna Hijau Bagus Sedangkan Biru Masih Cukup Bagus Sedangkan Warna Hitam Untuk Ketiganya Tentu Berarti Jelek Dan Yang Hitam Dengan Dasar Putih Tentulah Sangat Jelek Oleh Karena Membutuhkan Kepedulian Lebih Saudara Kita Lihat Bulan Pertama Imlek Januai Dan Bulan Pertama Imlek Ini Saya Berharap Anda Perhatikan Benar Jangan Sampai Terkecoh Dengan Penanggalan Yang Ada Di Samping Ini Penanggalan Ini Adalah Penanggalan Dunai Sedangkan Penanggalan Internasional Atau Yang Sudah Disebut Sonal Atau Juga Masihi Adalah Di Bagian Benar Kita Lihat Tanggal Satu Bulan Satu Imlek Adalah Tanggal 16 Februari Namun Sebelum Anda Sersamai Bagian Dalamnya Anda Lihat Dulu Di Bagian Atas Lihat Show Anda Ada Di Bagian Merah Hijau Biru Atau Hitam Anda Kata Di Bagian Merah Berarti Secara Garis Besar Secara Umum Dalam Satu Bulan Anda Sedang Memiliki Peluang Yang Sangat Bagus Sedangkan Kalau Hitam Anda Harus Berhati Hati Jangan Gegamah Jangan Memberikan Hiltam Yang Jauh Lebih Besar Daripada Biasanya Atau Bahkan Sebaiknya Anda Membuat Limit Sebagai Pemberian Hinggangan Nah Kemudian Barulah Anda Perhatikan Setiap Harinya Kalau Di Bulan Bagus Dan Hari Bagus Ada Jangan Pernah Merasa Malas Misalnya Ketika Anda Dihubungi Oleh Seorang Rekan Bisnis Anda Seharusnya Dengan Cepat Mengambil Reaksi Positif Tetapi Anda Kata Hitam Anda Harus Waspada Jangan 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 Peluang Peluang Positif Belakang Demikian Caranya Saudara Dan Anda Kata Ada Orang Yang Nakal Bukan Berarti Dia Tidak Punya Duit Tapi Tidak Mau Bayar Untang Tidak Cuma Membelang Anda Cari Tahu Siu Apa Dia Ketika Dia Jeleng Dan Anda Baik Paling Tidak Jika Anda Tidak Tahu Siu Itu Orang Anda Tahu Siu Anda Sendiri Tidak Anda Pakai Anda Manfaatkan Saat Di mana Anda Baik Disitulah Anda Pergi Mengajikan Banyak Hal Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Buku Ini Bahkan Untuk Melangsungkan Pernikahan Anda Bisa Melihat Di mana Anda Sedang Bagus Dan Calon Memerai Anda Pendidikan Adanya Saudara Hendak Saya Tekankan Sekali Lagi Bahwa Keberuntungan Keberhasilan Dan Kesuksesan Yang Saya Maksudkan Tidak Sekedar Meluruh Demi Dunia Bisnis Melainkan Juga Demi Kesehatan Dan Kebahagiaan Keharumurisan Anda Semua Dan Satu Hal Lagi Anda Tidak Perlu Berpikir Anda Tidak Perlu Merasa Resal Berapakah Usia Anda Anda Jangan Merasa Terlalu Mudah Untuk Mulai Bergarit Dan Anda Jangan Pula Berasa Terlampau Tua Untuk Terus Berkipra Memenangkan Kesuksesan Anda Oke Saudara Sukses Untuk Anda Sekalian Apakah Tidak Seja